Shalom, selamat siang bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Marisy Rizky Pasarimu Di sini, saya akan menjelaskan dari buku Kebahagiaan Sejati Pasal yang pertama, yang berjudul tentang Kasih Allah kepada manusia Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya kita bersama-sama bersatu di dalam doa Kita berdoa, Bapak di surga, Allah yang baik, terima kasih penyertaanmu Tuhan pada masing-masing kami Pada saat ini, hambamu akan sedikit menjelaskan dari buku Kebahagiaan Sejati Pasal yang pertama, kurapi hamba biarlah boleh berkata-kata sesuai dengan kandamu Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mencap syukur, amin Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Kasih Allah kepada manusia Dari mana kita bisa tahu Kasih Allah yang sebenarnya Jadi kita bisa melihat Kasih itu melalui setiap ciptaan-ciptaan yang Tuhan berikan Bisa itu dari gunung, permohon-pohonan, bumbayang indah, bahkan kita manusia pun adalah ciptaan Tuhan Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa Ternyata semua yang Tuhan ciptakan, itu sangat sempurna Tidak ada yang bercacat celah Tetapi, ketika dosa datang Ketika dosa datang Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Maka Allah Mengutuki bumi karena manusia Onak dan duri Kesusahan dan pencobaan Yang membuat hidup manusia menderita Telah dibuat demikian Kebaikan manusia sebagai satu latihan yang amat diperlukan Di dalam rencana Allah Mengangkatnya dari puing-puing kehinaan Yang dibawa dosa itu Jadi Ternyata dulu tidak ada duri Tidak ada racun Tidak ada kekerasan Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Segala-galanya berubah Mulai ada duri, ada racun, ada kekerasan, bahkan kejahatan Hingga Boleh menghilangkan nyawa Itulah akibat dosa Oleh karena Allah itu kasih Allah sangat mengasihi kita manusia Maka demikianlah yang ditulis Di dalam tiap-tiap kuntum yang mekar Pada setiap puncak Rumputan yang bertumbuh Burung-burung yang cantik Memenuhi udara Dengan kicauannya yang penuh bahagia Serta kembang yang menembakkan Bau harun sumerbak di udara Pohon-pohon yang menjulang tinggi Di hutan dengan daun-daunnya yang rimbun yang hijau Semuanya menyaksikan Kenemah lembutan Pemiharaan Allah Bapak Kita serta kerinduannya Membuat anak-anaknya berbahagia Jadi luar biasa kasih Allah Kasih Allah itu Apa adanya Kasih yang Tidak mengharapkan segala sesuatu Oleh karena Kita sudah jatuh di dalam dosa Maka Allah mempersiapkan Anaknya Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 Menjelaskan bahwa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan oleh hidup yang dekat Jadi jelas dinyatakan bahwa Karena Allah memiliki kasih yang luar biasa kepada manusia Ia merencanakan rencana penebusan Yang hanya bisa ditebus oleh Allah sendiri Tidak ada yang bisa menebus dosa Selain hanya Allah Di dalam pasal yang ke-14 Dikatakan bahwa Tidak ada yang lain Kecuali anak Allah Dapat menyempurnakan Penebusan kita Sebab hanya Dialah yang dulu Di dalam ribaan Allah Bapak Yang dapat Menyatakan dia Hanya dia yang mengetahui Tinggi dan dalamnya Kasih Allah Mampu menyatakannya Tidak kurang dari pengerbanan yang tiada batas yang dibuat Kristus Untuk manusia Yang telah jatuh ke dalam dosa Dapat menyatakan Kasih Bapak terhadap manusia yang sudah hilang Jadi luar biasa Perjuangan Allah Luar biasa kasih yang Allah berikan kepada kita Yang Allah tunjukkan kepada kita Nah Setelah kita Percaya kepada Tuhan Kita sudah ditebus Apa yang akan kita lakukan Dengan kasih yang luar biasa diberikan kepada kita Maka kita harus Menuruti setiap Hukum-hukum Maupun perintah-perintah Yang Tuhan inginkan kepada kita Yang Tuhan Tuliskan di dalam urmannya Oleh karena itu Saya mengajak saudara sekalian Untuk merenungkan firman Tuhan Untuk rajin berdoa Untuk rajin melakukan Segala kebaikan-kebaikan Yang boleh menyenangkan hati Tuhan Sehingga Ketika kali yang kedua Yesus datang Maka Kita akan bersama-sama Dijampur oleh Yesus Dan kita akan bersuka-cita di sorga Inilah yang menjadi kerinduan Kita semua Bahwa Kita boleh bersuka-cita Kita boleh menghilangkan Penderitaan-penderitaan kita Di dunia ini Oleh karena kasih Alam Yang luar biasa Kepada kita Inilah yang boleh dapat Saya sampaikan Kiranya Tuhan memberkati Kita bersatu di dalam doa Bapak di sorga Kami sudah mendengarkan Pekabaran firman Tuhan Melalui Buku Rondubuat Pasal yang pertama Biarlah kasih Allah yang luar biasa Boleh Memakai kami Agar kami boleh menjadi terang Agar kami boleh Agar kami tidak Menyianyiakan Kesempatan yang sudah Tuhan Berikan kepada kami Pimpin kami Tuhan Sepanjang hari ini Ampunkan dosa kami Di dalam nama Yesus Hamba Berdoa Amin Buku Rondubuat